Intro Sahabat Kompas.com, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menerima audiensi Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI di Gedung Kementerian Ketenaga Kerjaan Jakarta pada Rabu 23 Februari 2022 Dalam kesempatan itu, menaker mengapresiasi Konfederasi KASBI yang mau berdialog tentang permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT Ida Fauzia mengatakan pihaknya akan merevisi permenaker nomor 2 tahun 2022 Menurutnya, revisi ini tentunya memperhatikan masukan banyak pihak terutama dari para pekerja dan buruh Dalam beberapa waktu ke depan, kemenaker akan intensif melakukan berbagai dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap berbagai aspirasi Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT Jokowi juga menginginkan agar dana JHT bisa diambil oleh pekerja yang mengalami masa-masa sulit Ada pun permenaker nomor 2 tahun 2022 ini mengatur tentang JHT yang baru bisa dicairkan sepenuhnya ketika pekerja berusia 56 tahun Hal itu pun menjadi polemik setelah mendapat banyak protes dari berbagai pihak Terima kasih telah menonton!